Kedua senjata ini punya statistik yang cukup mendekati ya Terutama dari fire rate dan mobility Dia sama 70 dan 60 Yang berbeda hanyalah dari damage, akurasi, dan range Type 25 ini memiliki damage lebih gede 5 dibandingkan dengan AK-117 Dan itu menurut gue cukup berasa Apabila kalian tembak dari jarak deket Kalau dilihat dari akurasi dan range-nya AK-117 lebih memiliki akurasi dan range lebih tinggi dibandingkan dengan type 25 Perbedaannya untuk akurasi adalah 6 dan range adalah 10 Oleh karena itu AK-117 lebih enak kalau dipakai untuk senjata jarak jauh dibandingkan dengan jarak deket Agak berbeda dengan type 25 Walaupun emang kalau pas kita pake sebenernya gak begitu berasa ya Karena emang mirip-mirip dari sisi fire rate nya mirip Makanya dua senjata ini kurang lebih memiliki cara bermain yang sama Kalau type 25 Semenjak gue pake type 25 dulu Ini lebih enak kalau digunakan untuk sedikit maju Ketengah-tengah barisan musuh ya Ketengah-tengah map Kalau AK-117 kalian dari base atau dari base maju sedikit itu masih enak Sebenernya emang agak ada perbedaan sedikit ya Kalau menurut gue untuk pemakaian kedua senjata ini Walaupun sebenernya Ya mirip-mirip gue bilang tadi Akurasi yang beda 6 ini sebenernya gak terlalu berefek Untuk type 25 Karena menurut gue Dia masih enak untuk dipake jarak jauh ya Masih enak Walaupun emang kurang stabil kalau menurut gue Recoilnya tuh agak goyang Nah mungkin akurasinya mempengaruhi di sisi dari recoilnya Kalau AK-117 Agak ribet ya ngomongnya Kalau AK Ya AK aja ya Kalau AK Dia relatif lebih stabil untuk jarak jauh Tapi untuk jarak deket Karena damage-nya beda ya Damage-nya beda Type 25 ini bisa lebih unggul untuk jarak deket Walaupun sebenernya semua kembali ke pilotnya masing-masing Kadang ada yang pake type 25 lebih oke Kadang ada yang pake AK lebih oke Kalau menurut gue Ya yang gue bilang itu Gue kadang angin-anginan Makanya kadang gue pake type 25 Kadang pake AK-117 Kalau AK-117 Untuk jarak jauh itu lebih stabil dia Bener-bener lurus aja gitu Lurus Dan gak terlalu goyang lah Beda banget kalau dibandingkan Dengan type 25 Untuk jarak jauhnya ya Kalau untuk jarak menengah Dia relatif sama Karena perbedaan range tadi AK-117 juga Menurut gue Lebih sakit Jika ditembakkan jarak jauh Dibandingkan dengan type 25 Tapi berhubung kemarin di BP Type 25 keluar yang ungu Itu bener-bener Nutup perbedaan jauh Antara type 25 Dan AK-117 Karena skin ungu Untuk assault rifle Dia menambahkan range Dan pastinya range type 25 Dapat menyamai AK-117 Apabila skin type 25 nya ungu Dan skin AK-117 nya Berwarna biru Makanya disini Gue coba bandingin AK dan type 25 Yang memiliki skin rare Atau skin biru Jadi gak gue bandingin skin biru dan ungu Tapi gue bandinginnya biru dan biru Karena ya gue juga gak punya Skin AK yang ungu Kebetulan ya Gue sebenernya udah sempet nyoba Gacha AK-117 yang ungu Tapi gak dapet-dapet Udah nyoba yang kemarin Lunar Festival Juga gak dapet-dapet Ngumpulin 5 coin ya Gue cuma dapet 3 coin sampe akhir 3 atau 4 coin gitu Masih kurang 1 Tapi CP gue udah habis Akhirnya gue menyerah Dan ya sudah lah Gue gak punya AK-117 Yang skin epic Oke kembali ke perbandingan Gue lebih main safety Untuk bener-bener Men-secure kemenangan tim gue Jadi kalau misalkan Dibilang support itu Buat kemenangan Sebenernya gak sih Support itu sebenernya Ngebantu untuk Nge-secure kemenangan kalian Kalau misalkan Kalian ngeliat Rusher-rusher Nah sebenernya Rusher ini lebih berperan Penting di dalam tim kalian Karena support ya Judulnya support kan Pastinya adalah Untuk mendukung Mendukung siapa Mendukung kemenangan tim Dan mendukung Rusher tentunya Oke teman-teman Itu adalah AK-117 Dan type 25 Menurut pandangan gue Pastinya Masing-masing orang Punya pandangan yang berbeda Karena ada orang juga Yang menggunakan Type 25 untuk jarak jauh Dan AK-117 Untuk jarak dekat Walaupun Sebenernya Jadi statistik itu Terbalik Tapi banyak orang Yang emang Statistik itu Hanyalah sebuah angka Itu gak menentukan Cara main kalian Gak menentukan Seberapa enaknya senjata Karena kalau kalian lihat Ada aja yang pake BK57 Ada aja yang pake AK-47 Padahal senjata-senjata itu Gak masuk ke meta Tapi karena mereka nyaman Dan itu senjata itu Cocok untuk mereka Makanya sampai sekarang Mereka masih menggunakan Senjata-senjata itu Gue sebenernya juga Pengen coba lagi Pake AK-47 Udah lama kan Pasti yang ngikutin Gue dari season 2 Tau lah senjata Andalan gue PDW57 Dan AK-47 Oke teman-teman Kira-kira 2 jam gue sampein Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih video gue Kalau pertanyaan bisa langsung DM Instagram gue Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax